Saudara sekalian kita lanjutkan pada obyek yang berikutnya namun sebelumnya saya buka dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melanjutkan tentang biosfer ya obyek material geografi yang biosfer jadi topologi bumi itu berdasarkan karakteristik fisiknya ini diulang lagi ya ada atmosfer, hidrosfer, litosfer, dan biosfer nah kita yang keempat sekarang ini bicara mengenai yang keempat atmosfer sudah, hidrosfer sudah kita bicara yang keempat secara umum pengertian biosfer bios, bio itu hidup sfera itu lapisan jadi tempat atau ruang bumi tempat di mana makhluk hidup itu tumbuh dan berkembang secara optimal jadi biosfer itu biosfer itu dibagi menjadi tiga ya jadi biosfer itu ada manusia kemudian ada flora ada fauna disini ketiga-tiganya itu punya tipologi persebaran interaksi interrelasi gitu ya kemudian ada tumbuh dan berkembang nah hirarki ini kalau orang biologi hirarkinya itu yang paling luas itu yang di atas gitu ya yang paling luas yang paling bawah jadi ini makhluk yang paling kecil protoplasma sel jaringan organ sistem organ organisme populasi komunitas dan ekosistem ini ya ini sel kalau yang protoplasma itu sel yang bahannya dari senyawa organik yang komplek kalau sel sendiri satuan dari suatu organisme dari protoplasma kemudian jaringan kumpulan saya yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama organ bagian dari organisme yang memiliki fungsi tertentu sistem organ berarti kerja secara struktural dan fusional yang harmonis antar organ organisme suatu benda hidup atau makhluk hidup populasi itu kelompok organisme yang mempunyai jenis yang sama yang bertempat tinggal pada suatu wilayah komunitas semua populasi dari berbagai jenis yang menempati wilayah ekosistem berarti ini tatanan kesatuan yang tadi itu ya ada populasi komunitas 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 ngumpul jadi satu itu menjadi tatanan ada interaksi interdependensi ada tatanan kesatuan utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkuan hidup dan saling mempengaruhi nah ini contoh ya populasi contoh populasi disini kijang angsa jadi yang sama ini namanya populasi kalau ekosistem berarti berbagai jenis pada suatu wilayah tertentu ada darat ada sungai gitu ya ada sungai yang dalam ada sungai yang dangkal nah ini adalah ekosistem keberadaan flora dan fauna itu diperngali oleh beberapa faktor yang pertama adalah cuaca atau klimatik cuaca dan iklim ya suhu curah hujan kelembaban angin edafik tanah ya humus tekstur gembur mineral unsur hara air kandungan udara gitu ya relief tinggi tempat ya mempengaruhi pola penyinaran matahari kemudian manusia itu juga merubah ya bisa merubah jadi ada empat cuaca klimatik edafik relief manusia persebaran flora dan fauna biografi sejarah ada biografi ekologi kalau sejarah berarti dulu sampai sekarang ya gitu studi tentang persebaran flora fauna dari sudut pandang perkembangan evolusi kelompok organisme iklimnya migrasi gerakan bumi pada masa lampau masa lampau serta hubungannya ekologis antara masa lalu dan sekarang biogeografi berarti persebaran flora sudut pandangnya adalah interaksi antara organisme interaksi organisme dengan lingkungan dan pengaruh dari interaksi ya beda ya jadi ini dalam contoh ini adalah biogeografi sejarah jadi dulunya itu apa namanya seluruh benua itu jadi satu ya kemudian ada di satu kemudian benua-benua memisah berarti pada posisi yang berbeda gitu ya ini ya ini berpisah-pisah gitu ya pisah 225 tahun yang lalu 200 tahun yang lalu kemudian 150 tahun yang lalu 65 tahun yang lalu sekarang ini menyebar kemana-mana posisi geografinya pun berbeda tentunya mempunyai iklim kemudian tadi ada empat ya edafik lereng beda kemudian manusianya juga berbeda tentunya ini akan berpengaruh pada makhluk persebaran makhluk hidupnya nah ini biografi ekologi gitu ya nah ini dulunya ada ya yang berbentuk saurus-saurus ini karena ditekan lama-lama posisinya berbeda iklimnya berbeda kemudian ada tekanan dari manusia maka yang berbentuk saurus-saurus ini sekarang sudah punah biografi ekologi nah ini tadi sudah saya sebutkan kenapa terjadi seperti itu kenapa ada yang punah satu adalah tekanan populasi jadi pertumbuhan populasi itu deretnya ukur tapi sumber dayanya kemudian lingkungannya berubah ada tekanan populasi berubah lingkungannya terjadi persaingan ada fauna atau flora yang atau terutama flora yang tidak mampu bersaing memperobatkan wilayah sehingga menjadi lama-lama menjadi punah apa terutama adalah wilayah kekuasaan dan bahan makanan nah ini mendorong terjadinya migrasi ke wilayah yang lain perubahan habitat ya jelas ya lingkungan tempat tinggal menyebabkan tidak mampu lagi beradaptasi maka akan punah ya merasa tidak cocok punah atau migrasi juga sarana sebaranya jelas udara terbang nah ini anda tahu kalau hewan itu biasanya yang mikros itu terbang pakai udara bakteri virus kalau tumbuhan itu biasanya yang punya biji kemudian ada sayapnya itu bisa diterbangkan oleh udara angin air bisa berenang terutama hewan air bisa mudah benih tumbuhan yang dapat terangkut misalnya banyak ini kelapa atau yang lainnya media aliran kemudian lahan hampir semua fauna menggunakan lahan sebagai media untuk berpindah tempat pengangkutan manusia walaupun ini sudah sangat luas kalau pengangkutan manusia walaupun dibatasi tapi tetap saja manusia punya akal pengangkutan oleh manusia nah ini penyebaran biji lewat udara air dan hewan nah yang tentunya ini seperti ini adalah lewat udara jelas kalau ini ini lewat air ini lewat hewan gitu ya bisa menempel di hewan gitu ya atau di manusia bisa hambatannya adalah geografis biologis dan tanah ya sama geografis penghambat penyebaran flora dan fauna terutama adalah bentang alam yang berupa samudera padang pasir sungai pegunungan itu adalah kondisi geografis bisa menjadi hambatan biologis faktor penghambat penyebaran flora fauna antara lain adalah ketidaksesuaian lagi dengan kelangsungan hidup tidak adanya persediaan makanan atau predator banyak ya sekarang terjadi misalnya ya gajah yang sekarang banyak keperkampungan sekarang ya karena hutannya digunakan dengan dirubah menjadi hutan industri sehingga habitatnya menjadi sempit gitu tanah nah ini juga menjadi hambatan karena ketersediaan unsur harilai yang makin lama makin menipis kalau contohnya itu tanah persawahan yang kalau musim kering itu digunakan untuk membuat batu bata nah itu kan sebetulnya yang apa namanya banyak konsentrasi unsur harilai ada di permukaan ini diambilin nah lama-lama yang bawah-bawah itu kan unsur harilai menipis nah ini tanah kemudian sebaran geografi tumbuhan ya ada daerah tropis itu 0 derajat sampai 23 berupa hutan blukar ini berarti hutan blukar jenisnya variatif banget ya subtropis satu jenis hutan satu jenis sedang itu perdu atau rumput kemudian yang 60 derajat sampai 90 padang rumput ya sampai tidak ada tumbuhan jadi secara geografis horizontal maupun vertikal sama gitu ya maksudnya tropis subtropis sedang dingin gitu ya atau kutub kalau vertikal sama juga ya ketinggian ketinggian misalnya 0 sampai 500 500 sampai sekian sampai yang ke puncak nah itu distribusinya hampir sama nah ini menurut ketinggian ya 0 sampai 800 800 sampai 2000 2000 sampai 2500 sama ya jenisnya sama karena berkaitan dengan suhu nah ini sebaran flora di dunia ya jadi yang terbanyak itu di daerah tropis tadi ya yang kemudian yang kedua di daerah sedang subartik kemudian artik ini yang paling variasnya paling sedikit ya ini berdasarkan garis lintang dan ini sama dengan secara vertikal ya nah ini bisa sedara mengamati pentad jenis sebaran flora faunan seluruh dunia ya ini sudah ada legendanya Anda bisa mencermatinya nah ini jenisnya adalah bioma gurun curah hujan rendah intensitas panahnya tinggi tanahnya dari batu pasir tumbuhannya jarang di daerah antara 200 derajat yaitu ya 20 derajat bukan 200 lintang utara tapi 20 derajat lintang utara dari pantai atlantik di afrika hingga asia tengah nah itu banyak gurunnya gurun sahara gurun arab gurun gobi gitu ya tingkat evaporasinya tinggi jelas ya kemudian floranya biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan yang berdaun kecil seperti duri duri mempunyai akar yang panjang contohnya adalah kaktus semak semak akasia pohon kurma kemudian faunanya unta belalang dan hewan pengerat lain bioma padang rumput dari tersebar dari daerah tropik sampai daerah subtropik surah hujannya tidak cukup untuk pertumbuhan hutan tidak teratur 250 sampai 500 mm per tahun tidak mampu menyiram air karena tingkat porositasnya rendah dan sistem penyalurannya air kurang flora tumbuhan yang mampu beradaptasi dengan daerah dengan porositas dan drenasi yang kurang adalah rumput meskipun ada pula rumput yang hidup ya selain rumput itu ada aja tapi yang paling dominan adalah rumput sehingga disebut dengan padang rumput faunanya rusa antelop kerbau kanguru ular singa terdapat di Afrika Amerika Selatan Amerika Serikat bagian barat Argentina dan Australia biomasabana padang rumput dengan ada gerombolan pohonan jadi kalau tadi padang rumput pure padang rumput ini kalau sabana padang rumput tapi ada pepohonan satu dua gitu ya nah berdasarkan jenis tumbuhan yang menyusunnya dibedakan jadi dua sabana murni dan sabana campuran kalau yang murni sabananya atau maaf pohonnya yang menyusun hanya terdiri dari satu jenis saja tapi kalau campuran berarti pohonnya diantara padang rumput itu pohonnya campuran faunanya kuda zebra singa anjing hutan macan tutul floranya palem ada jenis diselingi jenis akasia biomah hutan tropis namanya juga hutan tropis memiliki keanekaragaman tadi ya paling banyak variasinya jenis tumbuhan maupun hewan daerahnya adalah amazon sungai meliputi daerah adalah alinan sungai ya ini das amazon orinaco amerika tengah sebagian besar asia tenggara termasuk indonesia papua no gini lembah kongo di afrika curah hujannya tinggi merata sepanjang tahun antara 200 sampai 225 cm per tahun matahari bersinar sepanjang tahun gitu ya dari bulan satu ke bulan yang lain perubahan suhunya kecil ada di bawah kanopi atau tudung pohon gelap sepanjang hari sehingga tidak ada perubahan suhu antara siang dan malam karena apa tadi itu ya hutannya lebat sehingga ada kanopinya seolah-olah ada tudung bawahnya nanti gelap floranya ada beratus-ratus spesies pohonnya bisa mencapai ketinggian yang optimal gitu ya cabanya berdaun lebat sehingga membentuk suatu tudung kanopi tadi sudah kita singgung daerah tudung yang cukup sinar matahari pada siang hari hidup hewan yang bersifat diurna yaitu hewan yang aktif pada siang hari di bawah kanopi dan di daerah dasar hidup hewan-hewan bersifat non furna yaitu hewan aktif pada malam hari contohnya burung hantu babi hutan kucing hutan macan tutul bioma hutan gugur nah ini pada waktu tertentu terutama musim dingin hutannya gugur daunnya meranggas terdapat yang paling banyak itu di Amerika Serikat Eropa Barat Asia Timur dan Cili curah hujannya merata karakternya 75-100 cm per tahun mempunyai 4 musim panas dingin musim gugur musim semi keanek keragaman jenis tumbuhan lebih rendah daripada bioma hutan tropis jelas yang paling banyak di hutan tropis hutan taiga kebanyakan terdapat di daerah subtropika dengan daerah kutub diantara itu seperti Skandinavia Rusia Siberia Alaska dan Kanada cirinya suhu musim panas dan musim dingin cukup tinggi jadi ringnya perbedaannya sangat lebar pada musim panas suhunya sangat tinggi sebaliknya pada musim dingin sangat rendah pertumbuhan tanaman terjadi pada musim panas berlangsung antara 3-6 bulan flora khasnya adalah pohon jarum pohon jarum atau pohon konifer contohnya adalah pinus keanekaragaman tumbuhan di bioma taiga rendah vegetasi nyaris seragam dominan pohon konifer dan seragam juga hutannya disebut hutan homogen tumbuhan hijau sepanjang tahun meskipun dalam musim dingin dengan suhu sangat rendah fauna yang terdapat adalah beruang ajak serigala burung kemudian jenis hewan seperti tupai mamalia kecil dan berhibernasi pada musim dingin hutan tundra terletak di kawasan kutub utara kenapa di kutub selatan tidak ada ayo ayo pikirkan itu ya jenis tundra hanya di kutub utara sehingga iklimnya adalah iklim kutub istilah tundra berarti dataran tanpa pohon vegetasinya didominasi oleh lumut kerak lumut kerak vegetasi lainnya adalah rumput-rumputan dan sedikit tumbuhan berbunga kecil ayo tadi ya kutub selatan tidak punya tundra kenapa ini silahkan baca-baca bukunya ciri tundra hutan tundra sedikit energi matahari musim dingin sangat panjang bisa berlangsung selama 9 bulan suasananya gelap musim panas 3 bulan pada musim ini vegetasi mengalami pertumbuhan faunanya bison rusak kutub nah itu yang mempunyai bulu yang sangat tebal hutan mangrove tadi kita sudah singgung ini akan kita temukan di sepanjang pantai jadi ini adalah wilayah perbatasan antara pantai dengan daratan terutama kita temui di daerah tropik dan subtropik tumbuhan yang dominan adalah bakau sehingga nama lain dari hutan bakau selain pohon bakau ditemukan juga avicena dan bruguera nah ini flora Indonesia wilayah Sumatera Kalimantan tersebar di pulau Sumatera dan Kalimantan pulau-pulau kecil lainnya Nias Enggano Bangka Belitung Aru gitu ya itu yang paling khas adalah bunga bangkai flora Jawa Bali ini kepel ya jadi buahnya itu kayak sawo tapi nempel pada batang bagian bawah bukan bagian atas nah sekarang ini mulai punah ya Balasea itu sagu tersebar di Sulawesi Timur Maluku Nusa Tenggara terus wilayah flora Papua atau dan sekitarnya pulau-pulau kecil contohnya yang khas adalah eukaliptus sama dengan jenis tumbuhan yang tumbuh di daerah Queensland Australia utara karena karakteristiknya mungkin Papua hampir sama dengan Australia nah ini adalah sebaran fauna di dunia ada neartik neartik itu di Amerika utara neotropika Amerika selatan pale artik gitu ya Rusia afrotropikal tentunya sama dengan namanya di Afrika Indomalayan Indonesia dan Malaysia gitu ya Australia nah ini di Australia itu adalah sebaran fauna di dunia ini jenis burung ini kita bisa lihat jenisnya untuk disebaran di seluruh dunia kemudian persebaran fauna di Indonesia itu garis wilis wilis dan ada garis wilis ada garis weber ya jadi ada fauna Indonesia bagian barat itu terdiri dari Sumatra Kalimantan dan Jawa fauna Indonesia bagian tengah karena di antara garis wilis dan weber ini adalah Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur sampai Timur fauna bagian timur itu di Papua gitu nah ini adalah sebaran hewan di Indonesia berdasarkan atas kewilayahan yang tadi Indonesia bagian barat Anda bisa melihat di situ ya burung beruang madu harimau Sumatra badak gajah itu ada di Sumatra orang hutan ada di Kalimantan harimau Jawa badak banteng itu di Jawa kemudian babi rusa anua itu yang khas burung maleo itu khas banget Sulawesian kemudian komodo ini yang mendunia kemudian yang Indonesia bagian timur ini ciri khas juga cendrawaseh kakak tua walabi kuskus nah usaha untuk supaya tidak punah itu biasa didirikan suaka margasatwa nah ini berdasarkan yang sebelah kiri itu provinsinya lokasinya jenis hewanya ini Anda bisa melihat dan mengamati ya dari Aceh sampai Sumatra untuk yang slide ini kemudian Provinsi Riau Sumatra Barat Lampung Jawa Barat Kalimantan Kalimantan Tengah lokasi margasatwanya namanya yang di tengah kemudian kolom terakhir adalah jenis hewanya yang di yang dipelihara gitu ya ini Sulawesi Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Setimur sampai Papua yang tengah suaka untuk suaka jenis hewanya yang ada di sebelah kanan kalau tumbuhan juga demikian ini kita bisa melihat Aceh dari Aceh sampai Papua Sumatra Bengkulu Sumatra Barat Bengkulu Jawa Tengah kemudian Kalimantan jenisnya ada di sebelah kanan demikian juga persebaran fauna ini didasarkan pada faktor fisiografi klimatik dan biotik yang berbeda antara wilayah satu dengan wilayah yang lain fisiografi klimatik dan biotik persebaran pola hewan di wilayah tentu tidak tegas seperti pada pola fauna jadi apa persebaran hewan itu oh ini wilayah ini wilayah itu tidak tegas seperti fauna itu tidak bisa karena apa kenapa tidak tegas karena hewan itu bisa berpindah sendiri kalau habitatnya tidak sesuai dia berpindah lagi jadi sifatnya aktif Beles itu membagi wilayah persebaran menjadi enam Ethiopian paliartik oriental australian dan neotropikal serta neartik nah ini deskripsi dari masing-masing persebaran hewan ya daerah paliartik itu di Eropa dan Asia persebaran faunanya adalah Asia Eurasia Himalaya Afganistan Persia Afrika Inggris dan Jepang faunanya yang khas adalah bison tikus landak menjangan yang terbatas adalah unta rusakutup beruang kutup reptilnya fauna etiopian dan oriental fauna endemiknya ini adalah beruang panda terdapat di China nah ini kita bisa melihat gambarnya ya oke bisa diamati daerah etiopian memiliki kurang lebih 160 vertebrata darat memiliki beberapa fauna khas yang khas adalah gajah singa cetah heine jerapah zebra unta dan pada Afrika yang mirip oriental kucing anjing lemur babun gorilla simpanse yang khas Madagaskar adalah udanil kecil dan beberapa burung endemik seperti burung gajah besar nah ini adalah binatang eutotopian ya bisa diamati oke yang ketiga oriental ini cukup bervariasi umumnya beriklim tropis banyak sehingga banyak hutan tropis kayak akan flora dan fauna wah ini tentunya daerah oriental juga banyak ya harimau gajah gibbon orang hutan bekatan monyet badak berjuala satu menjangan antelop tapir babirusa tragulus faunanya yang endemik adalah anwa di selawesi ya dan komodo di pulau komodo nah ini binatang oriental oke australis nah tentunya sesuai namanya berarti dia ada di australia beriklim sedang lingkungan australia cukup mencolok sehingga apa namanya disebabkan letaknya terpisah jauh dari benua yang lainnya wilayah persebaran fauna australis itu benua australis sendaya baru papua maluku pulau-pulau kecil di sekitarnya biasanya kepulauan-kupulauan di samudera pasifik di sebelah selatan garis katolistiwa yaitu daerah australis jenis binatangnya platilpus emu kangguru kombet koala tasmania devil nah ini adalah binatang yang bersifat australis darah neartik terdapat di belahan bumi utara tepatnya di benua amerika bagian utara seluruh wilayah greenland jenis yang khas adalah antelop jadi ini bercabang tiga priiridok sejenis tupai kalkun burung biru salamander bison karibau mockingbird dan muskok nah ini contohnya yang ada di neartik tropical neotropical maaf ya tersebar di meksiko bagian selatan amerika bagian tengah dan amerika bagian selatan kondisi wilayah neoartik sebagian besar berdiklim tropis dan di amerika selatan lebih banyak yang berikim sedang beberapa jenis fauna yang khas di wilayah ini kukong kukang armadilo apakah kelelawar orang utan si amang kerah hidung merah terenggileng menjangan babi jenis babi kuda kerah tapir terutama tapir pada apa yang berbeda punggungnya ya berbeda dengan tapir asia terutama di punggungnya nah ini binatang di daerah tropika oke problemnya apa di biosfer itu secara keseluruhan itu tingkatnya adalah molekul seperti mutasi gen menimbulkan adanya gen multan atau gen albino gen butahuruf gen hemabilia gen buta gen ambisil gen sikosal aminia dan lain sebagainya ini banyak ya jadi perkembangan tergantung dari perkembangan virusnya pada tingkat jaringan itu contohnya tadi molekul ini jaringan berarti lebih kecil apa lebih besar luas yang lebih tingkat jaringan yang lebih kecil seperti leukemia HIV H CVPD ya tanaman jeruk ini seperti yang ada di taong mau itu sudah habis jeruk keprok itu ya sekarang habis jeruknya dari luar tamang semua pada tingkat organ seperti kanker kulit tumor kanker paru-paru kista patah tulang gagal jagung gagal ginjal jantung koroner katarak tingkat populasi penyebaran flu burung penyebaran HIV tingkat komunitas rusaknya tanaman padi oleh hama wareng atau tikus rusaknya tanaman kelapa oleh hama demam berdarah leptospirosis flu burung yang kemanusia ada banyak ya ini pada tingkat ekosistem sampai punahnya badak berjula satu maka diperihara menjadi supaya tidak punah kemudian karena pencemaran lingkungan juga bisa tingkat biosfer kebocoran unsur hara biosfer efek rumah kaca nah ini adalah kenapa punah kalau gitu ya nah sekian dulu dari saya sudah sekalian terima kasih atas atensinya kita duduk dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat menikmati